Ada kemungkinan di bulan 1 Syawal atau Aidul Fitri dan Aidul Adha di 10 Julhija perbedaan, karena perbedaan metode yang dipakai. Karena ini merupakan izdihad, maka selalu yang menjadi komitmen Muhammadiyah adalah kita saling menghargai, menghormati, toleran atau tasamuh dengan perbedaan jika hal itu terjadi. Lebih-lebih kita punya pengalaman berbeda dalam hal 1 Ramadan, 1 Syawal, 10 Julhija sehingga perbedaan itu jangan dianggap sebagai sesuatu yang baru. Artinya kita sudah terbiasa dengan perbedaan, lalu timbul penghargaan dan kearifan. Juga karena perbedaan ini merupakan hasil dari izdihad yang sudah menjadi watak umat Islam dalam hal-hal yang menyangkut ikhtilap atau perbedaan dalam praktek menjalankan agama, maka jangan dianggap sebagai sumber perpecahan. Jangan dianggap sebagai sumber yang membuat kita, umat Islam dan warga bangsa, lalu retak. Karena apa? Karena ini menyangkut izdihad yang menjadi bagian dari denyut nadi perjuangan perjalanan sejarah umat Islam yang satu sama lain saling paham, saling menghormati dan saling menghargai. Lebih jauh lagi, inti dari semuanya adalah ibadah. Sehingga memasuki bulan Ramadan, satu syawal, satu jul hijah, sembilan jul hijah, dan sepuluh jul hijah. Jadikan semuanya itu proses ibadah yang membuat kita kaum muslim itu semakin takarub kepada Allah, dekat kepada Allah, ihsan kepada kemanusiaan, berbuat baik dalam kehidupan, dan menjadikan diri kita semakin lebih baik lagi sebagai insan yang muslim, yang mu'min, yang mohsin, yang mutakin. Sehingga perbedaan apapun kalau itu terjadi justru semakin memperkokoh diri kita sebagai muslim secara pribadi atau umat Islam secara kolektif. Yang kedua, Muhammadiyah dengan hisab bujudul hilal yang diperdomaninya itu sangat kokoh dengan dasar Al-Quran, hadis nabi yang kuat, ditambah ijtihad. Sehingga pengambilan keputusan itu sungguh memiliki dasar dinia, dasar keagamaan yang kuat. Jadi bukan hanya dan tidak betul kalau itu bersifat rasionalitas ilmu semata-mata. Jadi kuat dasar dinia, keagamaannya, atau di dalamnya adalah syariahnya, tetapi juga kuat dalam ilmu pengetahuan dan penggunaan rasionalitas, serta berbagai aspek keilmuan lainnya. Dengan demikian, maka ijtihad yang diambil oleh Muhammadiyah dengan wujudul hilal adalah ijtihad yang dapat dipertanggungjawabkan secara keagamaan, secara keilmuan, bahkan dalam kepentingan kemaslahatan umum. Dengan keputusan ini saja, rekan-rekan wartawan kan sudah bisa punya kepastian kampan satu Ramadan, satu sawal, satu julhijah, sembilan julhijah, dan sepuluh julhijah. Sehingga bisa merancang berbagai aktivitas yang sejalan dengan kepastian tanggal itu. Yang ingin kami sampaikan, momentum ibadah itu kan di bulan Ramadan ibadah puasa. Satu sawal ibadah Aidul Fitri. Nanti di bulan julhijah ada haji bagi mereka yang mampu, dan tentu ibadah Aidul Adha, sholat bagi kaum muslimin dan juga menyembeli hewan kurban. Jangan sampai soal hari lalu kita melupakan aspek hakiki dari ibadah itu. Maka pesan Muhammadiyah, sambutlah Ramadan Aidul Fitri dan Zulhijah itu dengan spirit ibadah untuk semakin membuat diri muslim Indonesia. Itu muslim yang habluminallahnya, hubungannya dengan Tuhan, itu semakin dekat, semakin melahirkan kesalahan.